PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tetapi penerawangannya tentang Luffy yang kelak akan menghancurkan Fishman Island masih mungkin terjadi sewaktu-waktu. Dan kami punya teori tentang hal ini. Perlu kalian tahu, posisi Fishman Island berada sekitar 10.000 meter di bawah permukaan laut, tepatnya di bawah Red Line. Pulau manusia ikan ini berada di tengah-tengah satu-satunya terowangan bawah laut yang menembus Red Line yang menghubungkan antara lautan Paradise dengan New World. Jadi semua pelaut yang ingin menyeberang dari Paradise ke New World dan tidak mau meninggalkan kapalnya di Sabaudi untuk menaiki Red Line menggunakan gondola, pasti akan melewati Fishman Island. Dan jika kalian jeli, satu-satunya gondola yang tersedia untuk menaiki Red Line adalah gondola yang sama dengan yang mengangkut para raja menuju Marijoa untuk menghadiri referee. Dengan kata lain, posisi Fishman Island berada puluhan ribu meter tepat di bawah Marijoa. Nah, musuh utama Luffy dalam cerita ini, yaitu para oknum yang mengendalikan pemerintahan dunia seperti Gorose dan Imsama tinggal di daratan Marijoa tersebut. Marijoa adalah simbol kekuasaan diktator dari para kaum naga langit atas dunia. Di sini pula lah para dedengkot pemerintahan dunia tinggal. Sehingga kehancuran Marijoa adalah bukti dari runtuhnya kekuasaan diktator para kaum naga langit. Kehancuran Marijoa yang hanya istananya saja tidak akan bisa terlihat secara monumental oleh rakyat biasa. Bahkan hal tersebut mungkin saja bisa ditutup-tutupi lagi oleh CP0 seperti kasus yang terjadi pada Anis Lobby. Akan berbeda ceritanya jika yang dihancurkan adalah istana Marijoa berikut dengan daratan Red Line yang menjadi pinjakannya. Kehancuran bagian Red Line yang menjadi lokasi berdirinya Marijoa tentu tidak akan bisa ditutup-tutupi lagi seperti kehancuran Anis Lobby. Sehingga besar kemungkinan di akhir cerita One Piece nanti, Luffy akan menggunakan Pluton untuk menghancurkan titik tersebut. Nah, karena posisinya yang tepat berada di bawah Marijoa, maka puing-puing reruntuhan Red Line yang dihancurkan menggunakan Pluton ini pasti akan menghujani Fishman Island. Kejadian inilah yang mungkin dilihat oleh penerawangannya Madam Shirley. Namun penerawangannya tersebut hanya sekedar trailernya saja. Dalam versi lengkapnya, mungkin sebelum Luffy menghancurkan Red Line menggunakan Pluton, dia akan meminta Raja Neptune untuk memindahkan seluruh penduduknya ke dalam Noah. Kemudian dengan kekuatan Poseidon, Sirahusi akan meminta bantuan para Sikking untuk mengangkut Noah ke permukaan. Kami rasa hal ini jauh lebih masuk akal daripada teori yang mengatakan kalau Luffy akan menggunakan Pluton untuk menghancurkan seluruh Red Line. Jika seluruh Red Line dihancurkan, yang terjadi justru puing-puing Red Line yang jatuh ke laut secara bersamaan akan menghasilkan tsunami raksasa yang akan membuat seluruh penduduk One Piece punah dalam sekejap. Nah, dengan dihancurkannya bagian Red Line ini, maka selesai sudah semua misteri One Piece. Luffy akan mengakhiri kekuasaan pemerintah dunia yang dulu telah mengkundeta The Great Kingdom, sekaligus menepati janjinya Joy Boy untuk membawa seluruh penduduk Fishman Island menuju daratan menggunakan Noah. Iya, menurut Mocha. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And, maturnuun! Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menonton!